Kita buka di informasi pertama, saudara seorang bayi dibuang di depan kantor pos Children Village Banda Aceh pada minggu pagi. Polres kota Banda Aceh terus memburu pelaku. Mereka menghimbau agar orang tua bayi segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kasus penemuan bayi tanpa identitas kembali terjadi di Banda Aceh minggu pagi. Sosok bayi laki-laki ini diperkirakan berumur 2 bulan, ditemukan oleh warga di depan sos Children Villa Banda Aceh. Kemudian pihak kepolisian dan warga membawa bayi tersebut ke rumah sakit meraksa Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Tengku Saladin mengimbau agar orang tua bayi atau pelaku yang membuang bayi tersebut segera menyerahkan diri. Ibu yang pernah melahirkan yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri. Karena apapun cerita itu anaknya. Sekarang sudah dirawat di rumah sakit meraksa. Dan dititipkan ku, tujuannya juga tidak untuk menghilangkan nyawa karena dititip di tempat penitipan bayi. Sementara itu sepanjang tahun 2017, Polresta Banda Aceh telah menangani 2 kasus pembuangan bayi. Bayi laki-laki tersebut hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit meraksa Banda Aceh. Nantinya setelah kondisi bayi tersebut sehat, akan diurus oleh Dina Sosial Kota Banda Aceh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh